Baiklah, kali ini saya akan memberikan tips sedikit bagi para pemula yang masih belajar seperti saya Untuk cara penyetelan penberas supaya kecil Ini kebetulan yang saya pakai ini penberas ukuran 0,8 jadi yang besar ya Sebenarnya lebih kecil 0,3 Fungsi dari jarum ini, maju mundurnya jarum ini Ini sebenarnya untuk menyetel ukuran supaya kecil dan besar Kalau kita mau ngeblok, semisal ngeblok kita kecet kuning seluasan ini Berarti ujung dari jarum ini kita mundurkan Caranya begini, ini tarik di kendori dulu Kendori dulu atau dilepas Kemudian ujungnya kita tarik ke belakang Nah, begini Berikutnya kita isi thinner Kita isi cet baru kita setel Seapa keinginan yang ini saya contohkan Ini cat putih yang sudah kita tuangkan Ini menghasilkan semprotan yang besar Jadi untuk ngeblok, dia cepat Dia cepat tutup Berikutnya, kalau untuk setelan kecilnya Maaf, ini tutup saya emang aus dan dol Sebenarnya selama saya ingin buat tutorial ini Cuma berhubungan dengan saya masih kurang mendukung Dan masih menunggu lihat yang baru Maka menjawab pertanyaan kawan-kawan terpaksa saya tutorialkan Untuk membuat ujung supaya kecil Setelan tadi kita kandurkan lagi Kita majukan mentok Jarum depan ini mentok ke depan Kan biasanya pen brush itu depannya ada Makota pelindungnya Itu lebih baik dicaput saja Supaya Kotoran sisa cat yang keluar Dari ujung jarum Tidak terhambat Ditutup Kopnya depan Dari pen brush Ini ujung jarumnya Sudah saya majukan lagi Maksimal Mentok Begini Cuman sedikit saran Kalau pen brush ini Kop atau mahkotanya depan dilepas Hati-hati dalam penempatannya Dan Usahakan Taruh di tempat yang aman Tentu dilahkan dudukan Supaya Tidak jatuh Atau rawan bengkong Soalnya kalau sudah bengkong Ujung jarum ini Penyervisannya cukup susah Tapi nanti triknya Cara penyervisannya Akan saya Kasih tips Di tutorial selanjutnya Nungguin pen brush saya Yang baru datang Begini Ini sudah kecil Kalau kita semprotkan Cara menyemprotannya Tekan ke bawah dulu Baru tarik ke belakang Begini Kalau ini sudah kecil Begini Kalau pun kurang encer Tipsnya begini Ini cat putih Yang sudah kita Uplos dengan thinner Di dalam botol Sediakan Botol bekas Minuman mineral Maaf Ini kotor banget Botol saya Ujung atasnya Kasih pipet Pipet begini Kemudian di lem Lem Alteco Atau lem Korea Bisa Ini di Kus itiner Khusus Untuk Semisal Cat di dalam Tabung ini Kurang encer Begini contohnya Ini semisal Cat saya Kurang encer Tinggal kita Menambahkan Sedikit demi sedikit Diner ke dalam Tempat cat Di atasnya pen brush Jadi kalau saya Ditanya kawan-kawan Berapa perbandingannya Kalau untuk pen brush Saya bingung Untuk menjawab Soalnya Ini permainan Freeling Dalam artian Kita coba-coba Sampai Sebatas mana Kelembutan Atau Tingkat kekecilan Yang diinginkan Dari Penyemprotan Begini Kalau untuk Cara pengadukannya Ini bagian atas Jarum ini Tarik ke belakang Jarum ini Tarik ke belakang Begini Kemudian ditutup Pakai jari Terus Ditekan ke bawah Begini Maka pen brush Cat yang ada di Lima kota Akan Berbuih-buih Kayak gini Ini sudah Mengaduk sendiri Antara Cat dan tinar Sebenarnya Kalau ada Makotanya Lebih nyaman Lebih mudah Tapi Kelemahnya Kalau ada Makota itu Kalau ada Sisa yang Tertinggal Dalam Makota Cat Akan Menimbulkan Percikan-percikan Di luar Dugaan Ini Kalau pen brush Ini Kita dekatkan Kemedia Begini Maka Sempertannya Akan kecil Kalau kita Tarik jauh Ke belakang Kayak gini Maka Dia akan Membesar Ngebloknya Semprotannya Lebih besar Untung aja Ke tutorialnya Kita praktekkan Disini Ini saya Contohkan Disini Buang dulu Cat yang Pertama Semprotan pertama Kita buang dulu Ke media yang lain Contohnya begini Tujuannya Untuk Supaya Kotoran Yang ada Di Depan Pen brush Ini Tidak Menyemprot Ke media Yang mau kita Cat Atau Membuat kotor Media Yang kita Cat Begini Biasakan Buang-buang Terus Setelah Maka Kalau Mau Maka Pun Buang-buang Buangan Kayak Gini Supaya Tidak Menimbulkan Percikan Yang Seperti Disini Tadi Ini Contohnya Terima Tidak Terima Tutorial di depan Menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang DM ke kontak pribadi saya Kenapa saya sarankan selalu untuk memakai penbrush murahan Soalnya kita pemula ya Yang namanya pemula ini kan kadang-kadang ceroboh dalam pekerja Kita gak tahu safety-nya meletakkan penbrush-nya atau gimana perawatannya Jadi kalau misalnya ada kerusakan di penbrush ini yang murah ini Kita gak ngesel Itu yang keuntungan pertamanya kenapa saya selalu sarankan untuk penbrush Pakai penbrush yang murahan dulu Keuntungan yang keduanya Kalau kita sudah mahir dengan penbrush yang murahan ini Suatu saat kalau kita punya modal atau mungkin bisa beli penbrush yang lebih mahal Insya Allah kita akan lebih lancar Disitu poin yang pentingnya Terus berikutnya Ada juga yang DM ke kontak saya Kenapa gak bisa lembut dan tanyain sebagainya Sebenarnya thinner yang faktor pendukung berikutnya Jadi thinner ini usahakan thinner yang bagus khusus untuk penbrush Jadi kalau untuk deko yang pakai spray dan besar Pakai thinner yang murahan terserah Kalau khusus penbrush usahakan tetap pakai thinner yang bagus Sebenarnya keuntungan dari thinner ini Satu sepertinya lebih lembut Kedua Tingkat keausan atau keawetan thinner ini lebih awet Dalam arti yang begini Kalau saya cat yang ada di dalam thinner ini Kalau pakai thinner pengurahan Akan cepat rusak Itu yang poin pentingnya Ini yang tadi sudah jadi Yang sudah kita clear Sebenarnya ini masih besar ya Kalau lebih kecil lagi Nanti saya tutorial kan di trik selanjutnya Saya juga nungguin barang saya Saya pesan penbrush 0,3 Yang sering saya pakai untuk tutorial adalah Penbrush 0,8 Dan ini pun sudah rusak sebenarnya Sudah rusak Untuk cara pencarapisan Dan penyetelan Supaya bisa lebih kecil Nanti akan saya tutorial kan Menunggu penbrush saya yang terkang Sekian dari saya Jangan airbrush Sampai ketemu dengan trik-trik airbrush selanjutnya Selanjutnya Sampai ketemu dengan trik-trik airbrush selanjutnya Sampai ketemu dengan trik-trik airbrush selanjutnya Sampai ketemu dengan trik-trik airbrush selanjutnya Sampai ketemu dengan trik-trik air oleh selanjutnya Sampai ketemu dengan trik-trik air 봤 ini Sampai ketemu dengan trik-trik air Terima kasih telah menonton